Beres-beres kursi Menkes, ada banyak sekali pertanyaan yang datang dari Anda teman-teman. Dia dijatuhkan secara tidak pernah. Karena ada upaya, ada upaya lain yang dilakukan. Dijatuhkan secara... Terhadap sebuah keputusan itu ada upaya hukum. Ada jualan kursi menkes. Momenkes yang jelas kan memang problemnya banyak, masalahnya banyak, PR-nya banyak. Kalau saya minta Anda untuk otokritik, Pak Menteri. Apa yang paling krusial yang harus diperbaiki dari kebijakan yang selama ini sudah dilakukan kementerian Anda? Saya masuk ke sini pegang kekuasaan. Saya merasa bukan hanya modal kekuasaan yang bisa bereskan masalah pandemi ini. Saya bisa melihat ya pandisi, kenapa ini bukan pandisi yang pilihan. Karena semua kekuasaan. Ini di dalam darurat ya? Ini, ini, ini. Saya dapat berita baik dari pengkot, depok. Begitu menonton tayangan ini, saya mendapat kabar akan menambah berik. Kapan bisa diterima oleh para nakes, Pak, insentif ini? Sebenarnya, sekarang ini sejak senang kemarin juga verifikasi. Upaya memberantas korupsi sekarang ini, kita lihat permasalahannya sudah banyak sekali. Bahkan tahun lalu, pencegahan KPK dikatakan oleh BPK tidak efektif. Itu dicampuri dengan suatu undang-undang. Dan itulah yang telah terjadi. Undang-undang tidak mencampuri persoalan pengelompokan. Undang-undang itu menata institusi. Sebenarnya, sekarang 75 orang yang kelompok itu disingkirkan. Itu yang terjadi. Berarti ada intervensi dari politisi kepada KPK. Ini konsekuensi logis. Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa dia berbuli dengan mandat KPK. Dan dia bagian dari kemarinan KPK. Kemarin korupsi? Kemarin antas KPK? Memang iya. Cak, kembali ke tadi. Jadi Harun Masiku sebetulnya masih ada di sekitar sini? Ada. Gak usah disubi, gak usah disubi, gak usah disubi. Bolehnya sih, gak ke luar negeri lah. Sini itu ada. Dan itu sebetulnya kalau penyelidiknya tahu, berarti seharusnya pimpinan KPK tahu dong. Ini kan lagi dicari-cari satu Indonesia di Harun Masiku. Apa yang Ade butuhkan saat ini untuk bisa menghilangkan trauma, Ade? Saya cuma minta dosen itu mendapatkan hukuman gitu, Mbak. Bapak ngapain sih buat melindungi kita waktu menjadi menteri? Dan permen ini akan menjadi jawaban saya. Kepada anak-anak putri saya. Bahwa saya telah melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk melindungi mereka dan generasi anak-anak muda kita di Indonesia. Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Terima kasih.